Let's go guys! Aduh, ice-nya! Oh my! Jalan tol sudah bisa dipakai, kita mau lanjut perjalanan ke arah Yunnan dan kita akan melewati jembatan tertinggi nomor 1 di dunia. Kenapa kita tetap ngotot, maksain meskipun masih foggy-foggy begini, masih kabut-kabut begini? Karena kalau kita tungguin, bukannya tambah anget ini, tambah dingin. Tol-nya macet karena ditutup, gerbang tol-nya nggak dikasih masuk. Tunggu nanti panas sedikit, semoga. Ya, itu jarak pandang juga pendek sekali. Lihat gedung-gedung di depan kita, udah hampir-hampir kabur. Bukan kabur lari, kabur nggak kelihatan. Kalau airport juga tutup. Oh, airport juga tutup, ya. Jalan-nya kalau airport tutup. Mungkin no flights or delay ini. Wuh, macetnya parah sekali. Untungnya, di whole China ini masih ada provinsi Yunnan yang masih sedikit lebih hangat, nggak di bawah titik beku. Mungkin Hainan juga. Ya. Cukup bawa. Cuma kita kejauhan ke Hainan. Ya. Ini kita berangkat dari kota yang namanya Liu Pan Shui, the cool city. Tol tutup, kita lewat jalanan biasa. Ini aku bukannya belum nge-wipe kaca ya. Sudah di-wipe kacanya dari dalem. Cuma memang masih burem di luar. Foggy. Di atas kita bridge, guys. Kwi Chow itu banyak sekali jembatan-jembatan yang super-super tinggi begini. Wah, ini pohon semua udah es. Es pelat. Nanti ada tempat stop aku. Stop deh. Oke. Kelihatan nggak, guys? Putih-putih semua pohon. Jadi kalau ada yang nanya, gimana? Ada suasana Christmas nggak di sana? Ada. This is it. This is it. Pohon-pohon cemara berlapis es. Pohon-pohon juga banyak. Iya, iya. Di bawah juga. Ya ampun. Ini pantasan sayur-sayur pada dikeringin ya. How to survive sayur kalau udah kayak gini cuacanya. Kita pake fog lamp nggak, sayang? Kayaknya perlu pake lampu ini sih, lampu kabut biar lawan arah bisa liat kita. Tapi orang-orang lain belum sih ya. Outrugs udah mulai. Lampu kecil. Lampu kecil juga. Iya, lampu kecil juga. Nah itu, mobil itu udah pake fog lamp-nya tuh kuning. Jadi tiap berapa menit sekali, aku harus wipe kaca jendela. Terutama yang di depan Alvin. Supaya bisa lebih jelas. Wah, gila ini jarak pandang pendek sekali nih. Iya, tanpa. Yang penting tuh jalannya RAS. Iya, ini harus pelan-pelan. Hati-hati sih. Tuh, kenapa pada pake hazard ya? Harusnya bukan hazard sih. Kalau hazard kan dia mau belok kiri, mau belok kanan, nobody knows. Kalau dangerous harus kayak gini. Karena kalau dia licin, dia juga gak bisa goncok. Menurut aku pake fog lamp cukup sih. Jangan pake hazard sih. Mungkin in the law of China bedah. Tidak, aku sudah belajar. Yang buat ujian sim. Petunjuk jalan aja gak kebaca. Nah, servisarial tuh penuh. Penuh ya. Polisi-polisi aja nunggu di sini. Kita ada gak di sini kan. Saya ngemil roti dulu. Ini macem-macem roti. Baru jalan sebentar udah lapar. Dingin, oi. Tuh, segitunya. Ternyata lebih hangat pake jaket bulu-bulu gini ya, daripada jaket winter yang bulu angsa. Ini aku kaget loh. Maksudnya ini kan ringan. Kayak cuma bulu-bulu doang. Ternyata ini lebih hangat. Iya. Ini buka jalannya. Buka gunung. Ngerabas gunung batu ini. Tambah gelap loh. Gak bisa lihat apa-apa loh. Iya. Waduh, ini tiba-tiba ada orang. Hati-hati ya. Hari ini, hari Minggu. Minggu sore, anak-anak nanti balik lagi ke asramanya masing-masing, ke sekolah masing-masing. Kebayang gak sih? Dingin-dingin gini harus pergi ke sekolah, ke asrama, besok pagi harus belajar. Oh my. Kayaknya enakan ngumpet di balik selimut, nyalain heater gak sih? Tapi baik belajar online ya? Iya, atau belajar online. Wow. Wah, aku bisa lihat. Ini 100 meter paling ini jarak pandang. Untung ada mobil di depan kita, kita tinggal ngekor dia. Wih, ada orang juga berani ya. Iya, hitam juga bajunya. Kamu mau dia pakai baju apa? Shiny sedikit dong. Oke. Astaga, ini. Wah, gile. Ini kabut ya. Fatum nasi. Fatum nasi, betul-betul. Tapi di fatum nasi, kita kabut setebal ini udah gak kemana-mana. Kita diem-diem aja tiga hari kan. Fatum nasi. Nasi itu kita bisa lihat kabut lagi jalan. Ini kabut gak jalan. Kabutnya udah stuck. Kita sekarang udah gak terlalu nge-wipe-wipe lagi karena udara di dalam mobil udah kering, udah crispy. Kelembaban udah tinggal 60% aja. Suhu di dalam 17. Kita very warm, very nice di dalam. Tapi kalau buka jendela sih langsung deh. Ini di luar humidity sangat-sangat tinggi. Kelembaban udara. Mungkin, mungkin. Ini uap air semua nih yang lagi di depan kita ini. Di sana budi-budi keras tau loh. Oh iya, di jalanan. Bentar ya, belum bisa kasih lihat. Snow loh itu. Iya. Snowy, snowy. Snow semua sudah? Iya. Di atas gunung nih ini. Iya, kita tinggi sekali. Jarak pandang sudah semakin pendek lagi. Kita sudah ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut. It's like Dieng. 50 meter ada, nggak? Iya. Untungnya di depan kita ada mobil. Kita tinggal ngikut aja. Ini sih bahaya lah kalau masih mau ngebut-ngebut nyusul-nyusul. Udah aja kuai-kuai jalan di jalurnya pelan-pelan. Aku udah, wah, gila. Gila, gila. Kesalahan bukan pada mata Anda. Pakai autopilot dia bisa lihat jelasin aja. Jangan dong. Ini gunung batu di sebelah kanan dan pohon diwarnain putih-putih bantu juga sih. Ini gunung batu di sini. Kita bagaimana Ice World? Ice World? Udah, luar biasa. kaca depan wipe nya pake air kali sayang eh airnya airnya gak keluar ya enggak waduh bagaimana ini sudah salju semua woi ini truck sudah salju semua aduh orang ini waaah salju pertama kita guys di road trip kali ini kita lagi melintasi jalan nasional G246 jadi our first snow ya untuk season ini iya di kuizhou province waaaah ini bener-bener bergantung sama jalan ya infrastruktur iya kalau enggak terkunci sekali mereka di gunung-gunung ada balang mah kilim ke luar susah susah iya kalau seluruh sayuran kilim sama luar udah rusak iya pelamaan salju di atas mobil kita sudah mulai meleleh guys ini banyak yang ngalir-ngalir gini mengalir deras sampai white ya iya wah oh itu tuh sudah ada petunjuknya ke kanan ke kanan 3,9 km atau lurus 1,9 km berarti bisa dari dua arah ya iya kita ok pemandangannya kuizhou itu indah sekali luar biasa recommended kesini pas spring musim semi saja kalau musim dingin agak sadis suhunya kalau musim dingin main di Yunnan aja ya foto-foto disitu 6 jam pakai tripod mereka kita sudah sampai guys di jembatan yang paling tinggi di dunia namanya apa namanya sayang pei panjang tajau pei panjang tajau and guess what yang sedang dilakukan koko alvin koko alvin sedang mencuci si cuan si cuan udah wuh habis tempur nah disini ada gua guanya itu dilewatin sama air jadi di bawah kita ini ada aliran air guys ini jembatannya airnya airnya jadi air terjun tuh kebawah sungainya sih terlihat agak kering ya karena musim dingin ini di depan kita ini adalah sungai pei pan pei pan jiang itu artinya adalah sungai pei pan ya 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 di atas kita ini jembatannya pei panjang tajau pada tahun 2021 jembatan ini dinobatkan sebagai jembatan tertinggi di dunia tingginya 565 meter di atas sungai pei pan dan bentangannya 1340 meter jembatan ini menghubungkan dua provinsi yaitu yunnan provins dan kuizou provins dan mempersingkat perjalanan yang biasanya 5 jam menjadi 1 jam aja ternyata ini apa kita bisa nyebrang loh kesebrang sana itu viewing point juga dan disana i think lebih cantik sebenarnya semuanya gak ada yang jaga disini jadi mungkin karena dipikir low season gak ada yang mau lihat-lihat udah gak dijagain aduh sleep loh sleep nih? iya 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 luurus iya Mantir Wih batu-batu tuh banyak yang jatoh tuh Dari pinggir-pinggirin ke jalan Ke pinggir jalan Wah ini gunung khas ku hijau nih Batu-batu berlapis Koko Alvin manuver tolong dikondisikan Nanti Hoko keluar Masih ada berapa air di Hoko? Dikit-dikit Maksud aku Hoko yang udah di perut Oh Karena ini dingin banget aku Khawatir Yeay Uits uits Oh belum ya? Masih Udah yeay Satu kilometer ya lupa Iya ini Seti banget Tuh longsor-longsornya Baru dulu nih Siausin ano Siausin Maren Ayo 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 Weh, ini batu-batu pada perjatuhan ini Meres Meres ya Ayo Ini winter udah pada kering Sudah dipanen semua Batang, spring, summer Welcome Wah, asap apa itu ya? Masa pabrik Pabrik kali ya? Ya Ada town guys, kita mampir ke supermarket dulu harus beli tisu, aku udah mulai beler lagi 4 bulan hampir kita di China gak pernah beli tisu Karena dari yang kita sempat di Fosan itu di traktir hotel sama Pak Hasan dari Pekanbaru Jadi Tisunya cukup untuk 3 bulan lebih Sekarang kita udah abis tisunya Mari kita beli tisu Kita juga beli sepatu bulu-bulu biar hangat Karena meskipun badan kita hangat di mobil pakai heater Tapi jari-jari kaki membeku Padahal aku udah pakai boot Cuman ya tetap dingin Sekarang kita coba pakai bulu-bulu Nah ini kayaknya kebutuhan pokok di tempat-tempat musim dingin gini Jadi Banyak yang jual 28 kuai segini 60 ribu sepasang sepatu 65 ribu lah Cukup mah? Cocok Tapi itu cepet kotar gak kamu pakai begitu Bulu-bulu di luar Kayaknya ini ada yang begini nih Yang bahannya kayak Gak nyerep debu Dikan nih siapa? Ini 35 kuai Dia lebih mahal sedikit Kok pokok? Cangka Ya Lebih mahal sedikit tapi gak cepet kotor Atau aku juga ganti ya model kayak gitu aja Kita samaan ya Kalau ini bulu-bulu Kayaknya Ngambilin kotoran ini mah Koko Alvin berhasil mendapatkan Dengan warna abu-abu 35 ribu Aku gak ada size-nya Jadi aku tetap dengan si bulu-bulu Oh itu pabrik di bawah Asapnya dari situ Mungkin pembangkit listrik itu Di atas kita jalan tol guys Kita mau naik ke atas Ke rest area tuh Udah keliatan dari sini tuh Wow Look at that Kabut lagi Dan kita masuk tol Kamu mau ngapain timbang lah Lewat kiri aja Tangan Kita mau cepat Hehehe Hehehe Renkung paling kanan After the truck I think Begitu masuk tol langsung 2km Rest area Far Far Oke Kuping di apain itu? Far Itu di Yeast Hah? Cari bread Astaga Kuping dikasih ragi Astaga Itu nama Far Yeay Sampai kita ke hotel kita malam ini Ini Far Expressway Service area Nah kecil amat Ya cukup lah Yang malam Yang penting ada WC ada air panas sih Iya Terus baterai kita aman Kita baru habis ngecharge 92% Masihan Aman aman Sampai kita di tempat bermalam kita malam ini So kita akan lanjut lagi perjalanan menuju provinsi Yunnan besok pagi Terima kasih udah nemenin kita jalan-jalan di road trip yang ekstrim kali ini Cuacanya ekstrim jalanannya juga lumayan ekstrim Sampai jumpa di episode berikutnya See you tomorrow guys Bye